artinya apa? artinya saat ini teman-teman yang ingin mendapatkan income dari internet juga harus menguasai bagaimana caranya untuk melakukan tanda petik public speaking atau digital public speaking for selling Halo teman-teman, di dunia online ini teman-teman bisa berjualan dengan menggunakan beberapa cara bukan mengenai masalah marketingnya ya, bukan mengenai juga masalah lokasi teman-teman untuk berjualan di platform yang mana? tetapi ini masalah bagaimana cara dan metode teman-teman untuk nantinya bisa menjual nah paling tidak ada metode untuk teman-teman bisa selling atau berjualan yang pertama adalah dengan memiliki skill yaitu advertising yang baik sehingga bisa menemukan target market yang cocok lalu berjualannya menggunakan kata-kata nah biasanya adalah berjualan menggunakan penulisan atau copywriting tapi ternyata saat ini terutama di tahun dimana saat ini social media itu sudah mulai berkembang dengan sangat pesat dimana artinya medianya itu bukan hanya tulisan tetapi juga ada foto dan terutama adalah video dan video ini ternyata dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup drastis dan faktanya adalah dari beberapa tahun ke depan ini diprediksikan bahwa jumlah video di dalam internet ini akan bertambah dengan sangat signifikan bahwa faktanya juga nanti akan diprediksikan akan 80% di dalam internet itu bentuknya akan video semuanya artinya apa? artinya saat ini teman-teman yang ingin mendapatkan income dari internet juga harus menguasai bagaimana caranya untuk melakukan tanda petik public speaking atau digital public speaking for selling atau public speaking yang ditujukan bukan untuk teman-teman menjadi seorang MC bukan untuk teman-teman juga untuk menjadi public speaking katakanlah seorang orator tapi public speaking dengan tujuan untuk berjualan untuk selling nah biasanya untuk teman-teman apalagi yang saat ini sudah menjadi sales di dunia offline sudah terbiasa menjadi sales dan melakukan penjualan di dunia offline maka teman-teman sekarang bisa melakukan yang namanya digital public speaking kenapa ini menarik sih? karena saat teman-teman menjadi seorang penjual teman-teman biasanya berjualan itu dari satu orang ke orang lainnya nih one by one selling atau one to one selling saat teman-teman bisa melakukan yang namanya digital public speaking maka teman-teman bisa menjual lebih dari satu ke satu orang tapi bisa dari satu ke banyak orang dan inilah yang membuat nantinya omset teman-teman dan profit teman-teman itu bisa lebih naik lagi karena sekali teman-teman perform teman-teman bisa menjual ke lebih banyak orang lagi nah pertanyaannya adalah bagaimana ya caranya bagaimana kita bisa melakukan digital public speaking ini nah di video ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara yang saya lakukan supaya bisa melakukan digital public speaking for selling ini nah disini teman-teman bisa lihat di layar bahwa ini adalah akun personal saya dan saya adalah seorang speaker, seorang creative marketer dan seorang business coach yang biasanya memang selalu mengadakan event-event baik itu event di online maupun event di offline juga yang memang dengan tujuan adalah untuk edukasi ataupun untuk workshop sebagai saya dari seorang business coach dan creative marketer nah disini teman-teman kita bisa melihat sebuah fenomena dimana ini adalah mengedukasi dari satu orang ke banyak orang bayangkan kalau teman-teman bisa berjualan menjual sebuah barang dari satu orang sekali teman-teman berbicara bisa langsung didengar banyak orang dan beberapa dari mereka mungkin hanya 50% 50% dari ruangan ini itu bisa beli ke teman-teman jadi sangat efektif dibandingkan teman-teman harus berjualan bertemu satu orang lalu di closingkan bertemu orang lainnya teman-teman closingkan lagi atau teman-teman jualkan lagi hingga berhasil lalu beralih lagi ke orang lainnya dan teman-teman jualkan lagi lebih efektif jika teman-teman bisa melakukan yang namanya digital public speaking ini nah caranya gimana sih? nah cara yang saya lakukan teman-teman adalah cara yang seperti teman-teman bisa lihat di sekolah pebisnis kalau teman-teman masuk ke akun sekolah pebisnis ini adalah media sekolah pebisnis media yang saya dan tim miliki dimana disini memang secara reguler setiap minggunya kita menginterview para pebisnis dan figur-figur inspiratif yang ada di Indonesia supaya kita bisa mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari mereka dan disini teman-teman bisa lihat juga setiap minggunya kita menerapkan yang namanya digital public speaking ini dalam bentuk interview para pebisnis dan figur-figur inspiratif ini nah yang kemarin ini kita baru saja selesai mengenai interview seorang psikolog efeknya terhadap pebisnis bagaimana mental health itu harusnya seorang pebisnis itu bisa mengoptimasi mental health sehingga bisa membuat bisnisnya berjalan dengan jangka panjang tanpa harus terganggu lalu selanjutnya kita pernah juga untuk mencoba public speaking barengan dengan seorang coach dari Indonesian Idol dan dia juga adalah seorang coach dari atlet bulu tangkis dan olimpiade fisika juga ya dari coach Tomi Syawira namanya ini adalah teman saya juga lalu ada juga orang-orang lain yang teman-teman bisa lihat ya disini setiap minggunya kita Senin dan Jumat selalu mengadakan digital public speaking di dalam platform media ini walaupun tujuannya bukan untuk berjualan tetapi untuk educating dan untuk sharing nah saya pun melakukan digital public speaking for selling biasanya di dalam webinar di dalam instagram live yang saya instagram live sendiri untuk mengedukasi di instagram live ataupun saya melakukan public speaking disana melakukan digital selling disana kadang-kadang teman-teman kita berfokus itu kalau di dunia online terutama kita berpikirnya hanyalah seputar marketing digital marketing atau mungkin digital branding jadi berpikir marketingnya berpikir brandingnya berapa banyak seorang sales agent yang masuk ke dunia online tetapi kita berpikir untuk melakukan personal branding personal branding itu adalah branding lalu ditambahkan dengan marketing berarti digital marketing tetapi sedikit dari kita yang memperhatikan digital selling padahal teman-teman yang adalah seorang penjual seorang sales agent harusnya bisa leverage online untuk mendapatkan omset income dan juga profit karena teman-teman mengerti bagaimana caranya menerapkan yang namanya digital selling ini nah saya ingin sharing ke teman-teman di video yang satu ini untuk teman-teman agar bisa menerapkan yang namanya digital selling ini menggunakan sebuah framework yang saya dapatkan dari sebuah cerita yang sebetulnya sangat unik sekali jadi cerita ini itu dimulai dari seseorang keturunan raja wah keturunan raja dia menjadi kaisar ya itu mungkin teman-teman sudah pernah nonton juga ya filmnya yaitu Alexander the Great Alexander the Great ini di umur dia yang masih muda sekali di umur 20 tahun dia sudah dinobatkan menjadi seorang kaisar yang dia lakukan teman-teman dia berjalan dari Yunani ke India sangat jauh sekali selama 12 tahun 12 tahun di dalam perjalanan lalu dia menaklukkan 70 lebih kota sehingga semua kota itu bisa dikuasai dia membuat bangga kota asalnya dia ya si Alexander the Great ini faktanya saat dia berjalan dari Yunani hingga India ternyata dia itu bukannya tidak terkalahkan tapi tentaranya itu sempat kalah berkali-kali dan jatuh dan sempat mereka itu berada di dalam keadaan dimana mereka ini sangat putus asa tetapi si Alexander the Great bisa lagi dan lagi membangkitkan semangat dari tentara tersebut sehingga dia bisa bangkit lagi bisa maju lagi itu dan ini dilakukan karena si Alexander the Great ini memiliki skill skill public speaking ya skill public speaking yang sangat luar biasa jadi setelah saya coba cari tahu teman-teman bagaimana sih caranya kok bisa Alexander the Great memiliki sebuah skill digital public speaking atau skill public speaking ya dulu itu ya itu yang sangat luar biasa di zaman dulu di umurnya dia yang masih muda bahkan di umur dia yang dari umur 20 dia menjadi kaisar di umur 30 itu dia sudah menaklukkan 30 lebih bahkan sampai 70 kota tersebut di umurnya yang masih muda dan dia menguasai skill untuk public speaking itu ternyata setelah saya cari tahu teman-teman ternyata dia memiliki seorang guru dan dia belajar dari guru ini namanya adalah Aristoteles jadi mungkin teman-teman pernah mendengar ya kalau di Yunani itu ada sebuah ruangan yang isinya itu filsuf-filsuf bergumpul di sana semua mereka berusaha untuk merumuskan berbagai macam aspek dari kehidupan salah satunya mengenai bagaimana skill untuk seni persuasi bagaimana teman-teman menginfluence orang lain dan ini adalah core dari banyak buku di luar sana ya ada buku yang judulnya dari Der Carnegie yaitu How to Win Friends and Influence People dan itu adalah corenya diambil dari buku yang dikarang oleh Aristoteles ini namanya adalah The Art of Rhetoric nah bentuknya seperti ini teman-teman jadi Alexander the Great The Art of Rhetoric dia adalah seorang filsuf dari Athena ternyata di dalam buku itu telah dijelaskan bagaimana sebuah framework yang bisa digunakan bahkan saat ini saat teman-teman ingin melakukan digital public speaking nah disitu disiaringkan ada frameworknya teman-teman dan ini framework yang digunakan di sekolah pebisnis untuk mengedukasi teman-teman yang ingin belajar digital public speaking jadi ada tiga elemennya sebuah public speaking akan efektif terutama menggunakan video menggunakan ada orang yang berbicara itu kalau satu message-nya jelas kedua adalah storytellernya juga harus memiliki kredibilitas memiliki authority lalu yang ketiga itu delivery-nya juga harus diperhatikan atau story line-nya istilahnya biasanya kita kalau membandingkan media tulisan misalnya blogging dulu atau copywriting yang dilihat adalah mengenai bagaimana penulisannya tanpa ada si penulisnya itu tidak involve dalam influence dari tulisannya tersebut tetapi kalau kita berbicara di bidang yang lain yaitu di visual yaitu di public speaking yang berbentuk video maka elemennya tiga ini teman-teman dan inilah tiga elemen yang harus teman-teman kuasai jika teman-teman ingin untuk bisa yang namanya digital public speaking untuk berjualan atau digital public speaking for selling jadi memang lengkapi skill teman-teman saat ini dengan tidak hanya memiliki personal branding saja tidak hanya juga belajar digital marketing saja sehingga gak bisa jualan gitu ya saat teman-teman seorang sales tapi hanya menguasai marketingnya saja tapi belum bisa closing untuk sellingnya nah saat ini teman-teman lengkapi dengan sebuah framework digital selling ini dari sekolah pebisnis yang kita ambil dari The Art of Rhetoric bukunya dari Aristoteles oke teman-teman semoga info ini bisa berguna buat teman-teman dan semoga teman-teman bisa menjadi seorang storyteller yang baik juga saat teman-teman menjadi digital public speaker sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today saya Yosef sampai jumpa ya di video-video yang selanjutnya dadah